Sejumlah pasien RSUD Sosodoro Jatikusumo Bojonegoro, Jawa Timur memilih untuk dirawat di luar bangunan rumah sakit karena khawatir gempa susulan. Mereka trauma dengan guncangan gempa Magnitudo 6,5 yang terasa begitu kencang di lantai 6. Puluhan pasien rumah sakit umum daerah Sosodoro Jatikusumo Bojonegoro jalani perawatan di depan lobi utama Jumat malam. Mereka memilih ditangani petugas medis di sini karena khawatirkan gempa bumi susulan. Sebab sejak terjadi pertama kali pada pukul 11 lewat 22 menit hingga lewat pukul 4 sore sudah ada 22 kali guncangan lanjutan. Para pasien ini juga trauma dengan kuatnya getaran yang amat terasa ketika mereka berada di lantai 6. Sabtu pagi, pihak rumah sakit mengembalikan satu persatu pasien ke ruang rawat yang berada di lantai dasar hingga lantai 3. Mereka menilai kondisi sudah lebih aman. Meski demikian, ruang perawatan di lantai 4 ke atas dikosongkan. Ini sudah mau kembali ke ruangan? Sudah merasa nyaman atau bagaimana, Bu? Ya, di sini saya omong. Ya, aman. Kemarin sempat khawatir atau bagaimana? Sudah khawatir banget. Tak seret-seret. Tak bisa, tak gerek-gerek. Baru pertama terjadi kayak gini? Ya. Baru pertama. Ini sudah ada informasi dari rumah sakit bahwa sudah aman atau bagaimana? Entah, belum tahu. Katanya dokter yang tak diman, katanya juga sudah aman. Gempa bumi dengan magnitudo 6,5 mengguncang Laut Jawa pada Jumat siang. Episenternya berada di Laut Tuban dengan kedalaman 12 km. Getaran gempa itu terasa di Pulau Bawean hingga intensitas 6 MMI yang berarti dirasakan hampir semua penduduk. Guncangan gempa tuban juga dirasakan orang-orang di Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, serta Kalimantan Tengah. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dewi Rina Handayani, TV One, mengabarkan.